Tegak-tegak identitas mahal itu identitas setengah tanpa busana yang ditemukan di kampung Bunggulan, kota Soekabung, Jawa Barat, akhirnya terungkap. Diketahui korban merupakan seorang wanita berusia 22 tahun, warga Cianjur, yang hendak pulang ke rumahnya usah melakukan pendaftaran di salah satu perguruan tinggi di Bogor, Jawa Barat. AS, 22 tahun warga Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat, ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan dengan kondisi setengah telanjang di Jalan Sarasa, Kampung Bunggulan, Soekabumi pada Senin Siang. Untuk memastikan informasi yang beredar melalui media sosial, keluarga korban mendatangi rumah sakit RSUD Syamsuddin setelah mencocokkan ciri-ciri korban dari wajah dan baju yang digunakan, akhirnya diketahui identitas korban. Sebelumnya, ibu korban hilang kontak, usai berkomunikasi melalui pesan WhatsApp yang mengatakan akan pulang dari Bogor dengan menggunakan kendaraan umum. Namun setelah pesan terakhir, komunikasi korban dan keluarga terputus hingga akhirnya, korban ditemukan meninggal. Dia ke Bogor itu keperluan untuk mendaftar untuk lanjut ke DKI 1. Jadi ada atas izin orang tua ya, karena dia membawa dokumen-dokumen untuk keperluan pendaftaran lanjutkan kuliah. Dari hasil pemeriksaan luar otopsi yang dilakukan di ruang instalasi jenazah Rumah Sakit Daerah Samsuddin, Kota Sukabumi, dokter menemukan beberapa luka di bagian tubuhnya. Hasil otopsinya, tadi dari pemeriksaan luar, ditemukan memang ada luka-luka, terutama di daerah wajah. Kemudian, rupanya itu ada memar, ada beberapa luka lecek, terutama di wajah, kemudian ada juga di lengan. Kini pihak polisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui siapa pelakunya, sementara jenazah korban usai diotopsi, langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat